Kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada arus balik libur panjang minggu malam. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau padat pada minggu malam. Kendaraan pribadi dari arah Bandung menuju Ibu Kota dan sekitarnya memenuhi 4 lajur tol Jakarta Cikampek. Kepadatan terjadi karena banyaknya kendaraan warga yang kembali ke wilayah Ibu Kota dan sekitarnya pasca libur panjang. Kepadatan kendaraan ini bahkan sudah terjadi sejak minggu petang. Rata-rata kendaraan bisa belaju dengan kecepatan di bawah 60 km per jamnya. Minggu malam ini adalah merupakan puncak arus balik libur panjang akhir pekan. Bagaimana pantalan terkini dari jalan tol Jakarta Cikampek di arus balik libur panjang Malawidi? Kita bergabung dengan Agung Prasetyo langsung dari tol Japek. Selamat malam Agung bagaimana untuk pantalan terkini apakah masih padat dengan kendaraan dari Bandung menuju Jakarta? Selamat malam Yohana juga pemirsa. Pantalan arus balik momen libur panjang di tempat kami mengabarkan ini di gerbang tol Cikampek utama yang menuju ke arah Jakarta. Pantalan arus lalu lintas semakin malam, semakin ramai dan peningkatan polumen kendaraan ini sudah terjadi sejak minggu sore tadi. Dan kendaraan juga masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang menuju ke arah Jabodetabek. Di tempat kami mengabarkan ini, di gerbang tol Cikampek utama memang terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. 9 gardu utama yang dibuka untuk menuju ke arah Jakarta yang memang yang biasanya hanya 7 gardu utama yang dibuka. Selain 9 gardu utama, ditambah juga 8 gardu satelit untuk memperlancar ataupun mengurai kepadatan dan antrian kendaraan yang terjadi di sekitar gerbang tol Cikampek utama. Namun kendaraan selepas gerbang tol Cikampek utama terpantau, ramai dan lancar. Dan memang terjadi kepadatan ataupun pelambatan juga di sejumlah titik di ruah tol Jakarta Cikampek. Seperti di kilometer 67 yang merupakan titik persimpangan pertemuan antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Purbalunyi. Memang banyak juga kendaraan yang datang dari arah Bandung yang akan kembali ke arah Jakarta sehingga terjadi pelambatan dan kepadatan. Dan di titik ini juga para pengendara dapat melaju kendaraannya antara 30 sampai 50 km per jam. Selain di titik kilometer 67 atau di persimpangan kilometer 67 antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Purbalunyi, titik kepadatan juga terjadi di kilometer 62 yang merupakan titik res area pertama di ruah tol Jakarta Cikampek yang menuju ke arah Jakarta. Memang di res area ini juga terjadi kepadatan karena banyaknya antrian yang kendaraan yang akan masuk ke res area sehingga menimbulkan pelambatan dan antrian yang menuju ke jalur jalan. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa memang pada malam hari ini merupakan puncak arus balik dan pihak jasa marga juga mencatat untuk kendaraan yang sudah bergerak ke arah Jakarta sejak tadi pagi hingga malam hari ini tercatat 26.994 kendaraan yang datang dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek utama ini. Sedangkan kendaraan yang datang dari arah Bandung ini merupakan lebih banyak dibandingkan kendaraan yang datang dari arah Palimanan dan di mana kendaraan yang dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta tercatat 29.673 kendaraan ini tercatat di gerbang tol Kalihurib utama. Dan memang meskip terjadi peningkatan polumen kendaraan, rekayasa lalu lintas di ruah tol Jakarta Cikampek hingga saat ini belum terlihat diberlakukan di mana memang nantinya terjadi stak ataupun kepadatan yang lebih parah pihak kepolisian dan pihak jasa barga juga akan memberakukan sistem kontraplow yang akan dimulai dari kilometer 62 sampai kilometer 47. Sementara itu informasi yang terbaru di ruah tol Jakarta Cikampek kembalikan ke Anda di studio, Johana. Baik, terima kasih Agung atas informasi dari tol Japek. Selamat bertugas kembali, semoga para pengemudi, para penumpang ini dapat sampai tujuan dengan selamat.